Prosedur liburan ke Jepang bersama turjepang.co.id Minasan, akhirnya Jepang dibuka lagi loh untuk visa turisnya. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk liburan ke Jepang bersama turjepang.co.id? Yang pertama, info dari pemerintah Jepang bahwa wisatawan dari Indonesia masuk kategori blue. Jadi, tidak perlu melakukan karantina setelah sampai di Jepang. Yang kedua, konsultasi pakeh dan itinerary jika ingin private tour bersama tim turjepang.co.id. Yang ketiga, wajib mengikuti biro perjalanan wisata untuk berlibur ke Jepang. Turjepang.co.id, travel agent berizin dengan nama PT Aayana Global Indonesia dan juga mempunyai izin di Jepang. Yang keempat, setelah memiliki paket tour, selanjutnya melakukan proses pembuatan visa Untuk proses visa diwajibkan mempunyai EFRS yang dikeluarkan oleh travel agent di Jepang. Turjepang.co.id akan memproses EFRF tersebut. Yang kelima, sebelum berangkat ke Jepang diwajibkan PCR test yang berlaku 72 jam sebelum berangkat dan menunjukkan hasil negatif. Yang keenam, download dan mendaftar aplikasi MySOS untuk setiap peserta tour. Yang ketujuh, semua tour yang jalan di Jepang diwajibkan didampingi oleh tour conductor atau tenjoin yang berlisensi di Jepang. Yang keelapan, diwajibkan memiliki asuransi untuk liburan ke Jepang. Yang kesembilan, kembali ke Indonesia tidak memerlukan PCR test dan karantina di Indonesia. Minasan, sudah jelaskan prosedur liburan ke Jepang? Untuk lebih jelasnya, silakan menghubungi tim dari turjepang.co.id untuk berkontrolasi paket maupun private tour ke Jepang. See you! Terima kasih telah menonton!